Kita beralih ke kasus penganiayaan anak bawah umur yang dilakukan oleh anak pejabat di Jen Pajak. Tim penyidik Pores Metro Jakarta Selatan kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan. Olah TKP kembali dilakukan untuk lebih detail memerinci tahapan peristiwa yang terjadi pada Senin malam tersebut. Tim penyidik juga kembali memeriksa saksi-saksi yang berada di lokasi dan mencari rekaman video dari CCTV hingga rekaman warga yang merekam pada saat kejadian. Dari penyelidikan sementara diketahui kasus penganiayaan terjadi pada tanggal 20 Februari. Saat itu pelaku menjemput korban di rumah temannya kemudian menganiaya korban. Penyidik juga memeriksa dua orang teman pelaku yang turut berada di lokasi saat kejadian. Di antaranya perempuan berinisial AG yang merupakan kekasih pelaku. AG diperiksa lantaran berdasarkan keterangan pelaku terdapat pernyataan yang memicu aksi penganiayaan. Terlebih, AG berada di lokasi kejadian dan sempat membuat janji bertemu dengan korban sebelum penganiayaan. Saat ini kondisi korban sudah sadarkan diri namun masih dalam perawatan medis di rumah sakit dan belum bisa dimintai keterangan. Mencari bukti-bukti dari rekaman CCTV, apakah terdapat rekaman CCTV yang menyorot langsung di tempat kejadian perkara. Si tersangka, inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG, ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Pejebat Dijen Pajak, Rafael Aluntri Sambodo, meminta maaf atas kasus pengeroyokan yang dilakukan anaknya, hingga membuat korban D mengalami luka berat. Sang ayah menyebut takkan mengikuti proses hukum kasus anaknya. Rafael menyebut kasus ini adalah masalah pribadi, tetapi karena di kasus ini disorot juga gaya hidupnya, ia siap melaporkan harta kekayaannya dan diperiksa. Saya menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Junatan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemberiksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Terima kasih telah menonton!